Yes, inilah ini teman-teman, cara mengganti oli, karena sudah 10 kilo buat perawatan kendaraan, kita harus ganti oli-nya. Kebetulan saya pakai Lopromeg, yang SAE-nya 530W, teman-teman. Ini kita butuh 3 liter, 3 kaleng, ini 1 liternya. Jadi buka dulu tempat mesinnya, baru olinya dimasukin, karena kilometernya sudah 10 ribu, jadi waktunya ganti. Nah, yang dua ini, Lopromeg SAE 530W, ini mantap. Kebetulan 1,3 cc. Caranya gampang untuk ganti oli, teman-teman. Tinggal buka, tutup mesinnya, ganti. Tapi sebelum itu, teman-teman harus tap dulu oli yang lama. Jadi tips buat teman-teman, kalau ganti oli, itu sekalian sama filter olinya. Jangan ganti oli saja. Sayang, tetap kotor nanti. Jadi, sekalian sama ganti filter olinya, teman-teman. Nah, seperti itu. Slum. Segar. Transpursi darah baru ini. Ada tiga kaleng. Tadi businya juga sudah ganti. Empat picis. Tutup lagi untuk mesinnya, teman-teman. Nah. Kita cek dulu. Apakah sudah cukup, apa belum. Untuk olinya. Cez. Cukup? Cukup. Cukup. Sudah. Karena kalau oli ini enggak boleh terlalu lebih atau enggak boleh terlalu kurang. Kalau lebih, mobil larinya berat. Kalau kurang, nanti bahaya sama seker-sekernya, teman-teman. Jadi harus pas ukurannya. Ini kendaraan saya pakai ini Senia 2014, 1.3. Jadi, butuhnya tiga liter. Sudah cukup. Tips untuk kendaraan, biar performnya tetap mesinnya prima. Satu, oli. Oli. Saya pakai oli yang 10 ribu baru ganti. Setiap 10 ribu, saya ganti olinya. Dan untuk oli gigi perseneleng, setiap 20 ribu, saya ganti. Terus sama minyak rem, minyak rem 50 ribu, saya harus ganti minyak remnya. Biar enggak macet, teman-teman. Kalau untuk air radiator sih, kalau kosong, tinggal isi aja. Untuk teman-teman yang buat perawatan mobil sendiri, itu bisa diganti sendiri kalau oli. Gampang. Ganti oli, ganti busi, atau ganti yang lain, itu mudah. Jadi, lihat di video saya. Barangkali males keluar, bisa diganti sendiri. Lebih mudah. Terus, sama untuk, kita cek untuk, biar pengingat, pengingatnya. Nah. Biar kita tidak lupa, untuk waktunya ganti oli, teman-teman. Jadi, catat kilometernya. Nanti kalau sudah waktunya ganti, tinggal ganti. Pakai berapa, Pak? Pakai 10 ribu. Sama 10 ribu. Iya. Mesinnya halus, teman-teman, rasanya. Karena oli-nya baru ganti. Sama, sama businya. Tuh, kedengaran kan, lebih halus. Ini oli-nya saya pakai 5W30. Buat jalan 10 ribu. Enak. Jamin mantap, lu-promek. Kendaraan juga lebih prima. Halus, teman-teman. Sedap, mantap. Oke, teman-teman. Sampai disini dulu, video saya untuk tutorial ganti busi. Dan untuk ganti oli, teman-teman. Sangat mudah dan simple. Teman-teman juga bisa dilakukan sendiri. Tanpa harus ke bengkel, teman-teman. Oke, teman-teman. Oh iya, jangan lupa. Kalau belum subscribe, tolong di-subscribe video saya, teman-teman. Biar lebih maju lagi channel saya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Oh, kalau ditutup malah gak dengeran. Yuk, bye-bye.